Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nangun Satkerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Bersama saya, Filipi Dacosta Manajer, SMA Negeri Satu Margo, akan memberikan materi tentang memahami nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Baik, kita semua tahu apa itu cerita pendek. Kenyataannya memang tidak pendek, tetapi mengapa disebut pendek? Kita akan bahas lebih lanjut. Cerita pendek masuk dalam kategori karya sastra yang kaya akan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kehidupan. Cerita pendek diramu dalam prosa, sama seperti prosa lainnya yaitu novel Romandang yang lainnya. Mengapa disebut prosa? Karena cerita di-ceritakan secara bebas, tidak terikat pada rimah, irama, dan kemerbuan bunyi yang kita kenal dalam puisi. Cerita pendek mengisahkan sepengal kehidupan toko yang penuh pertikaian, peristiwa, dan juga pengalaman. Sehingga disebut pendek karena hanya menceritakan sepengal atau sebagian bisa dari seorang toko. Toko dalam cerita pendek tidak sampai mengalami perubahan nasib yang seperti terjadi di sastralanya atau di novel atau di drama. Bahasa yang digunakan dalam cerita pendek adalah bahasa si hari-hari, bahasa yang dekat dengan pembaca, bahasa yang akrab, bahasa yang familiar. Yang unsur di dalamnya termasuk juga estetikai dan tidak kaku. Terpeng ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur dan ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Seperti tema, prot, toko, dan penokohan. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur di luar karya sastra. Yang di dalamnya adalah nilai-nilai kehidupan. Pada masa kini banyak penulis yang menulis tentang permasalahan remaja. Seperti tema persahabatan, tema persaingan, dan juga tema percintaan. Lalu pertanyaannya, mengapa tema-tema ini diangkat oleh para penulis? Karena penulis memandang bahwa remaja adalah sosok yang dinamis, yang selalu mengadami perubahan-perubahan dalam hidup mereka. Sekarang saya fokus pada nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerita pendek. Nilai religius, bagaimana cerita ini mengantarkan manusia dekat kepada Tuhan. Dan juga nilai moral, yaitu tentang akal berlaku baik-buruknya. Nilai pendidikan, di mana proses manusia mengalami menuju pada suatu kedewasaan. Nilai etika, yaitu nilai sopan santu. Nilai estetika, nilai-nilai keindahan. Dan juga nilai kepenglawanan. Atau nilai kesatria, atau nilai-nilai yang ada dalam kaya sastra tentang bagaimana seorang tokoh tampil sebagai tokoh pemberani yang membela kebenaran. Relak korban untuk sebuah kebenaran. Nilai ekonomi, berbicara tentang bagaimana orang mengatur tentang kehidupan. Sehingga bisa memiliki kebutuhan secara benar. Nilai kejujuran, yaitu nilai kejujuran. Nilai-nilai yang utama dalam manusia. Bagaimana manusia selalu menyatakan sesuatu yang benar. Tidak menyatakan atau tidak mengada-ada. Terus nilai sosial lainnya, yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam kaya sastra yang ada di dalam lingkup penulis dan juga di dalam lingkup penulis. Demikianlah ulasan mengenai nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.